Kegiatan Jalan Sehat Kebangsaan diikuti berbagai kalangan, baik tua maupun muda, untuk memberiakan hut Kabupaten Tangerang. Kegiatan Jalan Sehat Kebangsaan dibuka langsung Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Bupati mengatakan, acara gerak Jalan Sehat Kebangsaan merupakan bagian dari rangkaian hut Kabupaten Tangerang ke-74 untuk menyatukan seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Tangerang, baik dari suku, budaya, dan agama. Hari ini Jalan Sehat Kebangsaan, kita ingin mengambarkan kepada masyarakat khususnya di daerah kitaran raya ini bahwa Bineka Tangerang itu benar-benar ada di Kabupaten Tangerang. Saling menghargai, saling menghormati, juga saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Inilah wujud kekompakan yang kita inginkan dan juga implementasi dari Bineka Tangerang. Berapa banyak Pak yang hari ini ikut? Mungkin sekitar seibuannya. Sementara itu beberapa suguhan tarian dari berbagai macam daerah mengisi dan menghibur masyarakat Tangerang dalam mengenalkan budaya dan tarian. Seperti tarian budaya perang dan tarian elang atau biasa disebut tari moyo dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Yang artinya mendamaikan antarsuku atau tidak lagi membunuh antarsaudara. Ini tujuannya sebelumnya bahwa di Kepulauan Nias itu ada silahnya perang, perang antarsuku. Jadi kita di sini memperanakannya aja. Jadi tujuannya itu alasannya hanya untuk biar lebih ini lagi lah anak muda lebih. Enggak melupakan lagi. Lalu bagaimana ya tanggapan warga Tangerang? Selain itu, Sakiman berharap agar Kabupaten Tangerang bisa menjadi lebih baik dalam menjaga kebersihan. Herman Arief, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk JTV Network.